bambu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Aileen Herlina apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walviat dimarahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin di video kali ini aku mau share aktivitasku nih teman-teman aktivitasku pergi ke ladang sawah gitu ya ke ladang kangkung jadi aku mau lihat tanaman kangkung yang dulu aku tanam ternyata tumbuh lagi ya teman-teman dulu tuh pernah kekeringan jadi si daunnya itu tumbuh lagi pas kemarin ada hujan gitu ya hujan beberapa kali dan membuat si tanaman kangkungnya tumbuh lagi ya teman-teman alhamdulillah aku seneng banget pas lihat sawahnya banyak kangkung ya aku kira udah pada gak ada gitu udah lama nih aku pas sakit gak kesini ya gak kesawah pas sebelum sakit juga gak kayaknya ada 3-2 bulanan gitu gak kesawah ternyata tanamannya malah tumbuh lagi ya dan bagus banget nih teman-teman si tanaman kangkungnya subur dan seger-seger gitu oh ya teman-teman sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video komen dan subscribe ya agar channel youtube ku makin berkembang terima kasih untuk teman-teman yang udah mau mengklik video ini yang sudah men-subscribe juga yang suka komen positifnya terima kasih banyak Alhamdulillah ya tanpa dukungan kalian teman-teman semua aku bukan apa-apa walaupun terkadang video ku banyak yang menonton kadang sedikit tapi tetep aku syukur ya teman-teman aku menyadari kekurangan aku mungkin video-video aku kurang bagus gitu dan ini aku tuh mau ngambil ya sebagian aja si kangkung mau dimasak itu aku kesawah bareng anak-anak aku ya teman-teman dan ponakan mereka seru banget ya kalau diajak kesawah malah main perosotan nah ini aku mulai ngambil ya kangkung beberapa tangkai aja nih teman-teman nanti kalau mau masak aku mau kesini lagi gitu yang deket ya gak jauh dari rumah dua menit juga nyampe kesini dan ini suasananya ya di perkampungan sebagian ada yang ditanam padi yang sebagian lagi ada yang kekeringan ya gak ditanam gitu nah seperti ini ini tuh kekeringan gak ada air jadi mungkin gak ditanam gitu dan itu dan itu ada sebagian yang udah panen ya yang ada airnya gitu ini ada tanaman pisangnya yang sangat indah sekali suasana di desa sangat sejuk dan nyaman pokoknya walaupun cuaca sangat panas kalau di kampungan masih ada ya angin-angin sepoi-sepoi untuk kita ngadem gitu apa ya teman-teman dan ini anakku lagi main apa ya di tempatku namanya tanaman putri malu gitu nah jadi si tanaman kangkungnya itu tumbuhnya itu gak apa ya jarang-jarang gitu ada yang gunuk ada yang gak gitu mungkin sebagian tuh ada yang suka ngarit gitu ya teman-teman buat kambing jadi kadang ada yang kearit gitu buat makan kambing gitu nah untuk yang dibawah alhamdulillah ya si kangkungnya ngegunuk gitu subur dan lumayan banyak gitu alhamdulillah ya teman-teman oh ya teman-teman lagi kenapa ini pas nonton video aku bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman ini cuacanya lagi terik banget ya panas lumayan gitu aku sekitar jam 3 sore ini masih panas aja ya teman-teman si cuacanya gimana nih di tempat teman-teman semua cuacanya udah musim hujan atau belum nih di tempat ku kadang seminggu sekali hujannya ya gak terlalu sering gitu jadi masih aja ya kekeringan gitu dan ini aku lagi masih ya betikin kangkungnya masih pendek-pendek tapi aku lebih suka yang pendek-pendek ya lebih masih muda gitu enak aja gitu dimasaknya sebenarnya ini tuh agak alat gitu setangkainya mungkin belum aku kasih pupuk ya karena aku gak tahu jadi seperti ini ya kekurangan air mah suka agak alat gitu pas metikin nya aku tuh seneng banget ya pas lihat tanaman kangkung ini Masya Allah gitu aku kira udah pada gak ada ya si tanaman kangkung aku malah suka beli di simang sayur harga di simang sayur tuh 2.500 ya perikat dan aku sekarang gak akan beli lagi karena ada gitu ya teman-teman di sawah ini ini aku masih nyari-nyari ya sambil lihat-liatin tanaman kangkungnya ternyata banyak juga ya lumayan gitu gimana nih di tempat teman-teman semua harga kangkung berapa nih satu ikatnya kalau di Jakarta kata ponakan aku 5.000 ya perikat tapi kalau di Jakarta itu tanaman kangkungnya tuh sama akar-akarnya gitu ya teman-teman beda kalau di tempat aku ini tuh udah beberapa kali panen gitu jadi si daunnya agak lebar juga kalau udah musim hujan aku tuh pengen nanem lagi yang baru ya teman-teman biar enak gitu lebih fresh gitu lebih mudah dan daunnya kecil-kecil gitu dan ini tanaman kangkungnya udah agak lebar ya daunnya oke teman-teman mungkin sampai disini dulu untuk video receh dari aku terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa ya untuk dukung channel youtube gue dengan cara like video komen dan subscribe mohon maaf bila video-video aku tuh terkadang campur-campur gitu ya kadang dari sawah kadang ke pasar gitu gak menentu banget ya youtube buku ini tapi gak apa-apa ya teman-teman mohon dimaklum ya terkadang aku yang bosan ya bikin video beberes melulu makanya ya seperti ini deh teman-teman dan setelah ini tuh aku pulang gitu dan ponakan aku nemu apa ya kemiri gitu disini ada pohon kemiri dan ini ada tenaman kacang panjang punya orang gitu aku hanya videoin aja ya teman-teman kayaknya enak gitu ya kalau ditumis atau dirujak gitu dan ini ada kemirinya ya teman-teman banyak banget yang suka berjatuhan jadi suka diambil aja buat bumbu juga ya teman-teman oke teman-teman sampai disini untuk videonya terima kasih yang menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh